show dan halo guys balik lagi sama gue dika sesuai dengan judul video yang kalian lihat gue pengen ngelanjutin gameplay resident evil 4 gue kemarin ya guys ya sebelum itu gue pengen terima kasih kepada teman gue karena udah ngasih gue green screen secara gratis ya guys ya sebenernya gak gratis sih cuma ada tips and tricksnya supaya gue bisa dapet green screen ini secara gratis oke kita bakalan oke terlalu besar suaranya tadi ya oke guys gue pengen jelasin dulu ini si Leon ini sedang disuntik oleh Saddler menggunakan pelaga Buddha guys supaya dia bisa menjadi pengikut Saddler gitu jadi musuh kita musuh utama kita musuh akhir kita itu adalah si Saddler dan disini kita kecilin lagi suaranya disini si Lion ini sedang bersama Louis Louis itu adalah utusan yang diberintah oleh Albert Wesker untuk mendapatkan pelaga versi kuat ya pelaga kuat milik si Saddler jadi Albert Wesker itu ingin menguasai obat itu guys dan disini Leon itu ditujukan ke desa ini untuk menyelamatkan putri presiden yang sedang diculik oleh Saddler oke langsung saja kita lihat story dari RE4 oke oh my god zombie nya sudah datang guys kita harus bersiap-siap untuk melawan si zombie di Ararero atau bisa kita sebut Ganados oh oke Louis Serra alright buat kalian yang mau top up game Free Fire atau Mobile Legends kalian bisa PC WA saya di deskripsi video ini ya guys ya disitu ada link untuk menuju ke WA saya untuk harganya itu jauh lebih murah daripada Kodashop dan Unipin pasti jauh lebih murah guys kalian bisa PC aja ya guys ya oke wow zombie nya sudah datang kita harus bersiap-siap untuk melawan si zombie guys oke kita berhasil menghindar apakah kita bisa berhasil membunuh zombie ini wow mati kau zombie sialan wah si Louis malah pergi guys tapi gak apa-apa nanti kita ketemu lagi kok sama si Louis karena si Louis baik ya oke kita sedang dihubungin dengan Honeygain kita skip aja ya karena gue gak bisa bahasa Inggris maaf banget guys gue bakalan terus belajar bahasa Inggris ya kalau ada waktu dan disini lumayan ngeframe laptop saya mohon maaf karena emang kentang guys biasa laptop murah laptop kentang tapi gak apa-apa gue bakalan memanfaatkan laptop ini dengan sebaik mungkin dan ya gak ada suara tembakan disini gak ada suara tembakan guys entah ini masalah ada pada apa kalau suara karakternya ada ya nah ini adalah merchant ya kita bisa beli sesuatu dari si merchant disini kita bisa beli TMP TMP lumayan berguna untuk melawan L gigante ya first and eye spray kita langsung beli aja disini kita taruh disini kita beli dua ya supaya aman dan tentra oke habis itu ya udah kita bisa jual sesuatu disini ya disini gua punya spinal 3 kita langsung jual aja dirti PR pad ah lah pokoknya permata udah gitu aja ya oke disini laptop gua agak ngeframe dan kurang playable sih mohon maaf banget guys besok besok gua bakalan apa namanya ngatasin frame frame ini jadi kalian tunggu aja video saya selanjutnya dan ya gak ada suaranya bro gak ada suaranya ya udah kalian lihat gambarnya aja ya nanti gua kasih back sound alien shoulder kita majuin tendang kita pisauin jadi kombonya seperti itu ya guys ya kita niru-niru miau auk sih ayo kesini kita pancing semua zombie kesini ayo masyarakat desa penduduk desa mati kau ya loh hmm gak kena ya maaf guys oke ada yang lempar bom kita tungguin aja kesini oh 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 kenapa mereka meledak sendiri dah ayo 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 udah mulai sepi kita lanjut kesini ya oh my god ngeframe guys sorry banget biasa lah namanya juga kentang letak kentang ya kan yuk 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 door kick hmm kita pish hone aja pish hone pish hone pish hone ambil ambil oke 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 kita dirumbung disini grip riots kita ambil shotgun door door ya ampun ya ampun ngeframe guys ngeframe kurang playable kurang playable yaelah kita mati guys gimana ya kita lanjutin besok aja apa gimana nih soalnya ya tetap gue masih ngeframe guys kita ke ya saja disini enggak ada suaranya ya dan besok gue bakalan ngasih tutorial ya cara mengatasi laptop ngeframe seperti ini karena ini kurang playable banget guys ya ampun ya udah mau gimana lagi coba laptop gue enggak kuat gue bakalan enggak push GTA dulu ya guys ya kalian tunggu video gue selanjutnya gue cuma pengen nge-review green screen ini sih sebenarnya green screen ini gua temen gua beli harganya 30.000 dan hasilnya ya seperti ini kalian bisa lihat hasilnya apakah bagus apakah tidak jadi gue pengen nge-review ini doang sih sebenarnya dan gameplay resident evil ini cuma pelengkap ya jadi buat kalian yang mau beli silahkan kalian ke shopee atau kalian bisa klik link di deskripsi kalau gua kalau ada ya kalau enggak ada ya kalian bisa cari di shopee namanya namanya ya green screen aja gitu ada harganya yang kalian beli yang satu meteran ini ukurannya lumayan gede dan lumayan bisa menutup background gua gitu jadi it's oke guys dan ya pasangnya cara pasangnya sih gampang di kalian cuma tinggal pakai gunting sama ini plaster hitam-hitam hitam-hitam yang ini nih ini gue pakai plaster dan gue masangnya sendiri agak sih enggak ada yang bantu dan dan ya berhasil nah ini kalian bisa gunain gunting sama plaster seperti ini kalian guntingin aja kesini-sini dan ya sekreatif kalian gitu oke videonya masih 9 menit ya supaya 10 menit gue bakalan ngomong terlebih terlebih dahulu buat kalian yang mau top-up Mobile Legends Free Fire langsung aja ke WA saya ya harganya murah kok tenang aja enggak usah khawatir kalau mahal ya pembayarannya ada banyak ada Oppo Gopay link aja shopee pay dan nak dan brimo BCA BRI si bank dan lain-lainnya aja oke dan sekian dulu sih video dari saya dan sampai jumpa guys goodbye kedepannya gue bakalan lebih lebih mentingin performa dari laptop gua karena laptop gua ya lumayan kentang sih guys kapan-kapan gua setting di kapan-kapan kapan-kapan gua setting game gua supaya lebih playable oke guys sekian dari saya dan sampai jumpa guys goodbye